Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel benesia4u Carrot, di depan gue sudah ada video comeback dari Seventeen Yaitu comeback Jepang mereka Kalau gak salah, judulnya adalah Aino Chikara atau The Power of Love So, gue udah kasih kalian desainnya itu kayak keren banget So, gue gak sabar nih, pengen melihat full MV dan juga full lagunya So, yuk kita langsung aja lihat sama-sama Untuk kalian semua para Carrot yang melihat suruh So, gue sabar-sabetin kalau disini Atau kalian di bawah, terus nonton update dulu So, gue sabar-sabetin disitu Untuk kesempatan, pengen ngobrol gue, bikin gue aja Nanti gue akan coba sabar-sabungin, oke Disamping sudah ada MV-nya So, kita langsung aja in 3, 2, 1 Seventeen, please hit me, let's go Wow, ini gue suka sih warna dari MV-nya Oke, ini tuh emang kayak lagu winter banget Hmm, gue akan menikmati vokal-vokal mereka sih Hmm, gue akan menikmati vokal-vokal mereka sih Hmm, gue akan menikmati vokal-vokal mereka sih Wow Uh, vokalnya guys Dan gue juga akan coba untuk membaca teksnya Karena pasti kayak deep nih lagunya Uh, gokil setnya Gue suka nih guys Uh, vokal Meliuk-liuk vokalnya Lagunya kayak belet-belet Enak gitu Gitu MV-nya kayak banyak CGI gitu ya Keren loh Wah Uh Gua suka sih, gua suka meaning dari teksnya sih dari lagunya ini Bagus, gua suka Oh, Ainochikari itu the power of love Artinya Oke Nice, 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 nice Sebenarnya ini gue sangat-sangat suka Wow, ini MV-nya next level banget sih Keren banget loh, CGI-nya Gue takjub guys dengan MV-nya Gue self-hoc Ampun, vokalnya Ini vokalnya ada DK ya? Vokalnya meliuk-liuk gitu ya Kok bisa ya? Enak banget loh Jun, hello bro Jun, hello bro karena suket yang gua tahu guys Ayano Cikara nice bagus banget teksnya vokal vokal mereka disini gokil gokil banget disini tuh kayak mereka kayak pamer vokal guys disini asli gua sangat suka melihat warna-warna dari MV nya kayak sangat-sangat bikin mata kaya cara gitu guys cara wow what a nice song bagus banget so guys that's it Ayano Cikara to the power of love dari Seventeen lagu jepang mereka gua suka sih karena itu kayak tipe lagu yang adem yang kayak is listening gitu kita mau dengar kapanpun kita mau sambil nyantai sambil di jalan sambil kerja sambil belajar tuh kayak enak gitu bawain dengan lagunya juga suka meaning dari lagunya MV nya juga gua keren banget gua sampe salvok ke MV nya tapi gua happy sih gua keren gua suka dengan lagu ini setiap keren semua para keren terlalu subscribe kalian gua akan bisa tonton tonton siapa nilainya dan juga komentar tentang mereka nanti gua coba tonton semuanya oke setiap keren si Direction 17 yang berikutnya guys bye bye Sampai jumpa